Intro Pada kunjungan kerjanya ke Palembang, Gubernur Jawa Barat Ahmad D. Heriawan berkesempatan melinjau Jakabaring Sport City atau JSC. Menurut Aher, walau tidak terdapat dalam satu komplek, tetapi Jabar akan siapkan fasilitas venue pond seperti di Jakabaring. Pada kunjungannya tersebut, Aher menyempatkan berkunjung ke venue cabor atletik, panahan, softball, dayung, ski air, renang, tembak, dining hall, dan wisma atlet. Total kawasan tersebut memiliki luas lahan sekitar 300 hektare. Oh, venue pond. Tentu saya sangat takjub juga dengan venue pond, karena venue pond di Sumusa ini unik, karena menyatu dalam sebuah kawasan. Itu yang unik ya. Saya tahu venue pond yang ada di Kalimantan Timur berpisah-pisah, kemudian juga di Rio juga berpisah-pisah, tapi di Sumusa Strader menyatu dalam sebuah kawasan Jakabaring, yang luasnya 300 hektare lebih ya, bahkan katanya diperluas lagi oleh pemerintah provinsi. Sangat baik, menurut-menurut Jawa Barat bisa meniru, meskipun pada pond yang akan datang 2016 tentu tidak bisa satu kawasan, satu hamparan, sebagaimana sumusat, tapi insya Allah kita juga bisa menampilkan penyampaian yang baik untuk pond yang akan datang. JSC ini dibangun ketika Sumatera Selatan ditunjuk sebagai Tuan Rumah Pond 16 tahun 2004 lalu. Maka dipilihlah daerah Jakabaring yang semula kawasan sepi, menjadi sebuah komplek olahraga baru yang modern dan bertaraf internasional. Seperti penyelenggaraan SEA Games ke-24 tahun 2011 lalu, di mana Palembang dan Jakarta dipercaya sebagai Tuan Rumahnya. Dan sekarang JSC pun telah menjadi ikon Palembang selain Jembatan Ampera.